Putri Harum dan Kaisar Jilid 28 Kehadiran putri kesayangan Bok Cunun pada perayaan itu, sungguh diluar dugaan Apalagi ia pun ikut serta mengunjukkan pemuda pilihannya Saking girang, rakyat Tui di situ sama terharu Mereka menantikan dengan penuh perhatian Juga Hwe Ceng Tong yang tak mengetahui adiknya sudah punya pilihan, menjadi kaget dan girang Sebenarnya adik Ceng Tong, si gadis baju putih itu, bernama Asri Usianya baru 18 tahun Karena kecantikannya tak ada keduanya di empat penjuru Dan pula tubuhnya menyiarkan bau harum Maka rakyat menyebutnya Hiyang Hiyang Kiong Chu atau Putri Harum Pemuda-muda suku Itaruh perindahan besar pada putri itu Justru karena itu, tak ada seorang pun yang berani menumpahkan perasaannya Kalau saat itu, Hiyang Hiyang turun menari, itulah suatu peristiwa yang luar biasa Lemah gemulai Hiyang Hiyang Kiong Chu memutar beberapa kali, kemudian pelan-pelan mengitari kalangan itu Mulutnya menyanyi pelahan-lahan, siapa dia yang memetikah suat Tiong Lian untukku, silakan tampil kemari Siapa yang menolong Jihaifah anak rusaku, kaulah aku tengah menanti Mendengar itu, telinga kehlok terasa menyiang-niang Sesaat semangatnya terasa melayang-layang Sekonyong-konyong sebuah tangan yang lunak bagai bludru, menempel di bahunya Dan sesosok tubuh membungkuk, menarik tangannya Seperti boneka tak berbernyawa, tan kehlok menurut saja untuk berdiri Gegap gempita para hadirin bersorak-sorai Dengan menyanyi nyaring, sekalian muda-mudi itu segera mengerumuni, mengaturkan selamat Walaupun dalam pernikahan, si orang tua yang berhak memutuskan Tapi orang Uigo agak longgar dalam memilih jodoh sendiri Kalau dibanding dengan adat istiadat, bangsa Han yang keliwat kolot malah Pesta malam itu menurut kebiasaan suku Uigo adalah pesta bebas Konon menurut Dongeng, adalah tempat di mana muda-mudi boleh menumpahkan perasaannya Maka demi dilihatnya Hiyang-hiyang Kiong Chu menggandeng tangan tan kehlok Keluar, mereka segera merubungnya Masih Bok Chulun dan Hwe Ceng Tong mengira Pilihan Hiyang-hiyang itu adalah seorang pemuda Ui kebanyak sekalian Matelumlah, mereka belum sempat melihat romantan kehlok dengan jelas Hendak keduanya menghampiri menyambutnya Tapi tiba-tiba terdengar trompet berbunyi tiga kali Itulah tanda bahaya Karenanya, semua orang segera duduk kembali di tempat masing-masing Bok Chulun dan Ceng Tong batal menyambut Lalu duduk kembali di tempatnya semula Masih memegang tangan tan kehlok Hiyang-hiyang Kiong Chu mengajaknya duduk di belakang rombongan orang-orang itu Karena tubuh si nona agak merapat ke dadanya Segera hidung kehlok membau bebawan yang semerbak Tak tahu dia bagaimana sebenarnya Sedang mengimpi atau sadar Suasana pesta itu berubah Semua orang menunggu dengan berdebar-debar apa yang akan terjadi Kaum mudanya sama menghunus goloknya Siap maju perang Sesaat kemudian Dua penunggang kuda lari ke hadapan Bok Chulun Chiang Kun Tiau HWI dari tentara Ceng Mengiring utusan untuk menghadap Demikian lapornya Bawa mereka kemari Sahut Bok Chulun setelah berlalu Tak berapa lama Datang pula kedua penunggang kuda itu Di belakangnya mengikut lima orang asing Hampir dekat, mereka turun dari kuda Lalu berjalan masuk ke dalam lapangan Kelima orang asing itu Adalah rombongan utusan si Hak Cheng Si utusan sendiri bertubuh kekar Gerakannya gesit Sementara yang empat adalah pengawalnya Perayawakan mereka berempat itu sangat mengejutkan orang Rata-rata lebih dua meter tingginya Tubuhnya kokoh berisi Betul-betul raksasa yang jarang terdapat Entah dari mana Tiau HWI mendapatkannya Di hadapan Bok Chulun Utusan itu memberi hormat Adakah kau ini kepala suku Tanyanya dengan congkak Tanpa sebab menyerang daerah HWI Membunuh dan membakar Semua itu menyebabkan kebencian Yang meluap suku I terhadap bangsa Buan Maka dengan kecongkakan si utusan itu Beberapa pemuda Ui seren tak mencabut goloknya Tapi utusan itu tak menghiraukan Katanya pula Aku membawa titah dari Tiau Tai Chiangkun Untuk menyampaikan surat permakluman perang Kalau kau tahu selatan Menyerah Tiau Tai Chiangkun mau mengampuni jiwamu Tapi kalau tidak Nanti dalam pertempuran Kalau orang-orangmu sampai habis binasa Jangankah sesalkan utusan itu berbahasa Uigur, maka semua orang Ui seren tak berjingkrak Bok culun buru-buru lambai-lambaikan tangannya Untuk menenangkan rakyatnya itu Setelah suasana reda Baru dia berkata Tanpa suatu alasan Fihakmu menyerang dan merampas harta benda kami Allah yang berada di atas Tentu akan menghukum perbuatan yang terkutuk itu Berperang, kami pun siap Kami takkan menyerah sampai titik dah yang penghabisan Ya, kalau menghendaki perang Tetapun sedia Kita takkan menyerah sampai titik dah yang penghabisan Orang-orang Ui sama acungkan goloknya Mengulang pernyataan kepala suku Ditimpa cahaya rembulan Golok-golok itu tampak berkilat Setiap orang bersikap keren sekali Tahu mereka bahwa pasukan Cheng berjumlah besar sekali Kebanyak sekalian tentu tak bisa menang Namun turun-temurun orang Ui itu memeluk agama Islam Mereka cinta pada kebebasan tak mau diperbudak Si utusan jebikan bibirnya Katanya, baik, biar lusa kau Orang akan menjadi mayat Dan untuk mengunjuk kesungguhan kata-kata itu Si utusan itu meludah Hal itu suatu penghinaan besar Kontan tiga orang pemuda Ui loncat ke muka Serunya, hari ini kita hormati dirimu sebagai utusan Pulanglah Tapi kalau lusa kita berjumpa di medan perang Tak hendak kita berlaku sungkang-sungkang lagi Utusan itu jebikan bibir Keempat pengawal raksasa itu maju Terus mendorong kawanan pemuda itu Kemudian berbaris melingkar untuk lindungi pemimpinnya Pui, orang-orang semacam kamu yang tak berguna Kali ini biar kamu lihat lihainya orang boan seru si utusan dengan jumawa Habis itu dia menepuk tangan Memberi isyarat pada pengawalnya itu Salah seorang raksasa itu memandang celingukan Dilihatnya seekor ronta tertambat pada sebuah pohon yang Menghampiri puaun itu Dia segera memeluk batang pohon itu Terangkatlah serunya keras-keras saya menggoyang-goyangkannya Pohon yang tua itu, roboh terangkat ke akarnya Semua orang sama terkejut Sungguh hebat kekuatan raksasa itu Sekali tarik, tali pengikat onta itu putus Menyusul sebelah kaki si raksasa mendupak bobokong si onta Biasanya onta adalah binatang yang lambat jalannya Tapi kali ini karena kesakitan Dia mencongklang seperti kuda pesatnya Ada kira-kira belasan tombak jauhnya Seorang raksasa yang lain tiba-tiba maju memburu Orang itu badannya besar Tapi gerakannya luar biasa tangkasnya Sekejap saja, dia sudah dapat menyusul terus menarik keempat kaki binatang itu Terus diangkat naik Dengan memanggu onta yang beratnya beratus kati Raksasa itu lari balik Diletakkan onta itu ke pinggir api unggun Dan dia tegak leher dengan angkuhnya Hektometer, raksasa ketiga perdengarkan suara dari hidung Begitu melangkah setindak, dia hantam kepala si onta dengan tinjunya yang besar Binatang yang besar itu terhuyung-huyung terus roboh Menyusul raksasa yang keempat itu menangkap kedua kaki si onta Diangkat tinggi-tinggi, berputar-putar beberapa kali Dengan berseru keras terus dilontarkan sampai tujuh-delapan tombak jauhnya Kiranya keempat raksasa itu adalah bersudara yang bernama Holun Toa Hou, Holun Ji Hou, Holun Sem Hou dan Holun Si Hou Asalnya dari lingkota wilayah Liao Teng Ayahnya seorang pemburu Sejak kecil keempat saudara itu ikut berburu harimau di gunung Tiang Pekasan Tubuhnya tinggi besar, tenaganya luar biasa Sayangnya mereka itu agak tolol Makannya pun luar biasa juga Maka dengan berburu saja, tak cukup dimakan Pada suatu hari Tiau Hwi berburu di gunung Tiang Pekasan Melihat bagaimana luar biasanya keempat saudara itu Lalu diterimanya menjadi pengawal peribadi Kali ini, Tiau Hwi kirim mereka berempat menyertai utusannya Untuk memamerkan gertakan pada sihat UI Agar mereka cari dan menakluk Memang orang-orang UI itu menjadi terkesiap Demi menyaksikan pameran kekuatan yang belum pernah dilihatnya Namun mereka tak mau unjuk kelemahan Beberapa orang kuat dari suku UI serentak berdiri dan berseru Seekorontak tak berdosa apa-apa Masa kau, bunuh? Apakah kau tak kenal peri kemanusiaan? Utusan itu tertawa dingin dan cebikan bibir Orang-orang UI makin marah Sana-sini sama berisik Suasana makin tegang Rupanya orang-orang UI itu akan menyerang Melihat itu si utusan menjadi khawatir Kamu banyak sekali akan menindas yang lemah Adakah itu pantas jengeknya segera? Lekas-lekas bok culun cegah orang-orangnya Katanya, kau adalah seorang utusan Mengapa sewenang-wenang membunuh ternak kami? Sungguh tak kenal adat Andai kata kau bukan seorang utusan Hektometer, kau sendiri Nah, pergilah Kau kira kami bangsa boan takut segala macam-macaman? Kalau kau ada surat balasan Berikan saja padaku Ku percaya Tak nanti ada seorang dari pihakmu yang berani menghadap Tiociangkun Kata si utusan Ucapan itu kembali menerbitkan kegaduhan orang-orang UI Saking marahnya Tiba-tiba nona cengtong bangkit Kau katakan pihak kami Tiada yang berani menemui panglimamu itu Hektometer, ngaco Setiap orang kami berani Jangan kata yang lelaki Wanita pun berani si utusan melengak Tapi pada lain saat dia tertawa keras Serunya, perempuan Melihat barisan saja Kaum lemah itu tentu sudah kaku ngaco Jangan keliwat menghina Kami segera kirim orang pergi bersama kau Orang semacam itu Di sini sampai berlebih-lebih Kau pilih sendiri yang mana orangnya Agar terbuka matamu Bagaimana sikap seorang murid Nabi Muhammad itu Pernyataan itu mendapat sambutan hangat dari semua orang Kawanan muda-mudi berteriak-teriak Ayo, tunjuklah Siapa saja tentu sedia pergi Baik sahut si utusan dengan gemas Hendak dicarinya seorang wanita yang tercantik Yang paling lemah tubuhnya Biar nantinya menangis ketakutan Sehingga orang-orang UI itu mendapat hidung panjang Matanya jelilatan mengitari rombongan muda-mudi Tiba-tiba matanya bercahaya Lalu menghampiri Hiyang-Hiyang Kiong Chu Inilah dianya yang pergi Katanya segera Hiyang-Hiyang Kiong Ju memandang tajam ke arah si utusan Sembari berbangkit dengan tenang Katanya Untuk kepentingan saudara-saudara dari bangsaku Kemana pun aku tak jerih Allah tentu menyertai daku Si utusan terkesiap Gadis yang tadi kelihatannya lemah dan pemaluan Kini tegak berdiri dengan sikap yang agung gagah Tanpa merasa si utusan tundukan kepala Diam-diam dia menyesel Melihat peristiwa itu Bok Chulun dan Cheng Tong terkejut Mereka khawatirkan keselamatan puterinya itu Lebih-lebih Cheng Tong yang sangat menyayang adiknya Sebab Hiyang-Hiyang tak mengerti ilmu silat sama sekali Jika masuk ke dalam sarang macan Terang akan menghadapi bahaya Dia adikku Biar aku yang mewakilinya Kata Cheng Tong segera Memang ku tahu Lidah perempuan itu tak dapat dipercaya Bilang saja takut Habis perkara Perang atau menakluk Biar ku bawa saja surat balasannya E.J. si utusan Kau keliwat kurang ajar Kelak dalam pertempuran Kalau kita berjumpa Jangan kau lari Buktikan sendiri Wanita itu kaum yang lemah Bukan Cheng Tong mendamprat Berhadapan dengan wanita cantik Seperti kau ini Sudah tentu tanganku berat Mengangkat senjata demikian Dengan kelicinan lidah si utusan Hanya makin meluapkan kebencian Orang-orang Ui itu saja Cici Lepaskan aku pergi Aku tak gentar Meminta Hiyang-Hiyang pada ancinya Sembari berkata begitu Ia membungkuk untuk mengangkat Bangun tangan Tan Kehlok Dialah yang akan menyertai ku Katanya pula dengan bangga Demi melihat jelas Tan Kehlok Tersiraplah darah di dada Cheng Tong Sampai beberapa saat Tak dapat ia berkata apa-apa Kehlok bersenyum dan memberi isyarat Supaya nona itu pura-pura Jangan mengenalnya Kemudian dia ya berputar Menghadapi utusan tadi Katanya kaum kita paling Mengutamakan rasa setiak kawan Maka akan ku kawani nona ini Menghadapi Tio Chiang Kunmu Sebenarnya keempat Pengawal mu ini pun Tak punya guna apa-apa Hei hei On ta dapat mengangkut ribuan kati Sedang orang hanya dapat Mengangkat ratusan kati Namun anehnya Orang yang pantas naik on ta Atau on ta yang naik Orang tertawa Hiyang-Hiyang Kiong Cu Semua orang pun sama riuh bergelak tawa geli Mereka menertawai apa Tanya Tai Ho pada si utusan Menertawai kalian berempat Meskipun bertubuh tinggi besar Bertenaga kuat Tapi tak berguna apa-apa Utusan itu menerangkan Tai Ho menggeram karena gusarnya Teriaknya nyaring-nyaring Siapa yang berani bertanding dengan aku Dan apa kegunaanmu Hi, orang muda Kata si utusan padatan kehlok Sepuluh orang macam kau Mungkin masih tak mampu Tandingi kekuatan mereka seorang Kehlok tau apa yang harus dilakukan Kalau nyali rombongan utusan itu Tidak dipatahkan Mungkin nanti di perkemahan Jenderal Boan itu Hiyang-Hiyang Kiong Cu akan mengalami gangguan Maka dia maju ke muka Aku adalah orang U yang paling tak punya guna sendiri Tapi masih lebih berguna Daripada bangsa Boan Semacam kamu orang ini Mari, suruhlah keempat tonggak bernyawa itu maju Tantangnya segera Pada saat itu Bok Chulun pun sudah mengetahui Kehadiran ketua Hang Hwa 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 itu Kaget tercampur girang Dia berseru kepada puterinya Yang Sulung Cheng Ji, lihatlah siapa itu Namun Cheng Tong tak kedengaran menyaut Ketika Bok Chulun berpaling Dilihatnya mata puterinya itu Mengembeng air mata Bibirnya gemetar Teringat orang tua itu akan sesuatu Tiba-tiba liatinya berduka Kedua gadis itu adalah puteri yang sangat disayanginya Mengapa justru sama mencintai anak muda itu Dan bagaimana dia bisa berkenalan dengan puterinya Yang Bungsu itu Lamanian kepala suku itu tak dapat mencari pemecahan soal yang memusinkan itu Dan kini Tampakkah lo mau bertanding dengan keempat raksasa itu Makin gundahlah pikirannya Untuk pertama kali Rakyat Wigor dapat menyaksikan pemuda pilihan puteri kepala suku mereka Perayawakannya nampak lemah Wajahnya seperti sebuah lukisan Berdiri di samping si utusan Dia hanya sampai pundak tingginya Apalagi dibanding dengan keempat raksasa itu Nyata benar bedanya seperti anak kecil dengan orang dewasa Orang UI kagum akan keberanian anak muda itu Namun khawatir mereka Kalau dia bukan tandingan raksasa-raksasa itu Orang-orang UI itu timbul sempatinya Ada beberapa orang kuat segera tampil ke muka Tidak mau mewakili tan kehlok Tapi ditolaknya Katanya Tak usah saudara-saudara capek-capek Biar aku yang mencobanya dulu Tan kehlok keliwat memandang rendah sekawanan raksasa itu Ketika si utusan menerangkannya Keempat raksasa itu terus melangkah maju menerkam dengan bernapsu sekali Namun kehlok tampaknya tenang-tenang saja Malah pada saat itu Si utusan buru-buru mencegahnya Karena anak muda itu berkeras maju Maka kalau sampai Nanti terluka Jangan sesalkan orang Dan lagi caranya pibu Bertanding Harus satu lawan satu Lain orang tak boleh membantu Kata si utusan pada bok culun Kiranya si utusan itu keliwat yakin akan menang Untuk menjaga jangan sampai terjadi pengeroyokan Apabila sampai si anak muda tewas Utusan tersebut mengikat janji dulu Belum lagi bok culun membuka mulut Tan kehlok sudah mendahulunya Seorang lawan seorang kurang ramai Suruhlah keempat tonggak berjiwa itu maju serentak Dan fihakmu keluar Berapa orang tanya si utusan pula Berapa orang? Sudah tentu hanya aku seorang saja Sahut kehlok Semua orang menjadi gelisah Mereka anggap si anak muda itu hanya turuti darah panas saja Hektometer Orang ui betul lihai Ya Taihou kau maju dulu Kata utusan itu Taihou maju dengan segera Kau mau secara kasaran atau bertanding secara habisan Tanya si utusan Apa maksudmu balas tanya kehlok Kalau halusan Yakni kau pukul sekali Dia pun balas pukul sekali Orang tak diperbolehkan menangkis atau menghindar Siapa yang roboh Dianggap kalah Sedang yang dimaksud dengan secara kasaran Ialah berkelahi secara bebas Ah Kalau hanya memukul seorang Rasanya tak cukup Biar empat orang sekali Kupukulnya Kata tan kehlok Kalau menilik sikapnya Terang dia bukan orang gila Tentu dia punya siasat lain Diam-diam kata si utusan dalam hatinya Asal kau dapat menangkan seorang Mereka berempat tentu Akan maju menyerang Seorang saja rasanya kau tentu kenyang Jangan terburu nafsu Katanya kemudian Kehlok tertawa Sahutnya Baiklah Secara bun atau bu Halusan atau kasaran Ku serahkan bertanding kuat-kuatan saja Bu bisa merusak perhubungan Baik bun saja Di balik kata-katanya yang sungkan ini Sebenarnya utusan itu punya maksud tertentu Ditilik dari perawakannya Tentu si anak muda gesit sekali gerakannya Karena itu Dia memilih kerabun atau halusan saja Pakai kerabun Rasanya diatakan lolos Pikir si utusan Juga Tai Hong segera lolos Bajunya bersiap Tubuhnya yang kokoh kekar itu Penuh di lingkari otot-otot yang kuat Laksana sebatang pohon besar Tinjungnya sebesar mangkok Seberat palu besi Kalau seekor onta yang begitu besar Telah tak kuat menerima pukulannya Bagaimana jadinya dengan seorang anak muda Yang bertubuh lemah itu Bok culun dan Ceng Tong maju Menghampiri lebih dekat Ceng Tong mencuri lihat wajah adiknya Siapa tampaknya tenang-tenang saja Memandang kehlok dengan sorot metu yang penuh kasih Sedikit pun nona itu tak kelihatan khawatir Ceng Tong mengelah nafas Mengira kalau Seng adik tak mengerti Apa artinya bahaya yang bakal mengancam Tapi ketika Ceng Tong berpaling ke arah kehlok Juga si anak muda itu tenang-tenang saja nampaknya Mari kita undi Siapa yang memukul dulu Kedengaran si utusan berkata Kau adalah tetamu Silakan suruh dia memukul dulu Sahut kehlok Ceng Tong kaget dan buru-buru menumpangi Jangan sungkan-sungkan Baik diundi saja Ceng Tong tahu bahwa dengan kepandayan kehlok yang lihat itu Kalau secara bupi Pasti takkan kalah Tapi dengan care Tukar-menukar pukulan secara itu Dia khawatir kalau si anak muda tak sanggup menahannya Maka mau ia melihat Agar si anak muda itu yang menerima kesempatan dulu Mungkin bisa menang Tan kehlok bersenyum terima kasih kepada Ceng Tong Namun kakinya tetap melangkah maju seraya membusungkan dadanya Pukulah katanya Saat itu si utusan minta supaya Ceng Tong datang kepadanya Kita berdua akan mengawasi siapa apa saja yang menggeser kaki atau menangkis Berkelit dan mundur Dialah yang kalah katanya Ceng Tong maju menghampiri Lewat di sisi si anak muda ia bisik-bisik Jangan lanjutkan pertandingan ini Kita cari lain akal mengalahkan mereka Jangan khawatir sahut tan kehlok berbisik pula Ceng Tong putus asa Terpaksa ia berdiri di sisi si utusan menjadi wasit Kini tan kehlok sudah berhadapan dengan Taihou Keduanya begitu dekat sekali Bisa saling memukul tanpa ajukan langkah Suasana hening tegang Seluruh netu diarahkan kepada kedua orang itu Berserulah si utusan dengan keras Yago dari pihak Boan akan memukul lebih dulu Setelah itu baru jago pihak Ui balas memukul Kalau tidak kejadian apa-apa Pihak Boan boleh memukul lagi Dan setelah itu Pihak Ui pun balas memukul lagi Ceng Tong anggap hal itu kurang adil Ia memprotes Babak pertama pihakmu boleh memukul dulu Tapi untuk babak kedua Seharusnya pihak kita yang memukul dulu Belum lagi si utusan menyahut Kehlok sudah mendahulunya Mereka adalah tetamu Kita harus mengalah Oh, Ho, kau betul-betul berhati jantan Si utusan bersenyum puas Kemudian dengan girang dia berseru nyaring memberi aba-aba Siap, pihak Boan boleh mulai melakukan pukulan pertama Sebagai sambutan Segera terdengar dari mulut si Tai Hou Mengeluarkan napas Berbareng tulang-tulang berkerotan Dia sedang memusatkan seluruh kekuatannya Tiba-tiba dadanya disedot ke dalam Dan tampaklah otot-otot lengan kanannya menjadi sebesar kelapa Keempat raksasa itu saudara sekandung Di waktu melahirkan mereka Ibunya sangat menderita sekali Sehingga setelah yang keempat, Suhau lahir Ibu itu meninggal dunia karena kehabisan darah Karena miskin, ayahnya tak mampu carikan pengasuh Kebetulan kedengaran ada seekor harimau mengaum-aum di dalam hutan Kiranya itulah seekor induk harimau masuk ke dalam lubang perangkap Dengan bantuan beberapa kawan Diikatnya induk harimau itu yang juga baru melahirkan tiga ekor anak harimau Dia mendapat pikiran Anak harimau dibunuh dan induknya dipelihara Tiap hari diberinya makan dengan binatang hasil pemburuhannya Air susu induk harimau diambil untuk diberikan kepada keempat putranya Itu karena dibesarkan dengan susu harimau Anak-anak itu luar biasa kekuatannya Kalau keluar berburu, tak pernah mereka membawa senjata Kalau ketemu binatang, cukup dikejarnya terus dipuntir lehernya Dibantingnya pada batu hingga binasa Demikianlah keempat hou, macan, itu Saat itu, kelihatan tan kehlok tak bergeming Malah tubuhnya agak diajukan sedikit Katanya dengan tertawa, silakan Ada beberapa pemuda UI, ketika melihat bagaimana dasyat sikap Taihou Sudah lantas khawatir kalau-kalau tan kehlok akan remuk tulang-tulangnya Karenanya, mereka segera berbaris di belakang anak muda itu Siap menyambut apabila sampai tersungkur ke belakang Bok tulun dan ceng tong bersembah yang pada Allah Tapi kebalikannya, hiang-hiang kiongiju, tampak tenang-tenang saja Ia sudah taruh kepercayaan penuh pada si anak muda Kalau kehlok tampak tak jari pasti tak berbahaya, demikian pikirnya Maka terdengarlah Taihou menggereng sekali Berbareng pukulannya dihantamkan sekuat-kuatnya kepada si anak muda Santer dan dasyat bukan kepalang Semua orang mengeluarkan jeritan tertahan Mereka kira, dada tan kehlok melesek ke dalam Tak tahu mereka, kalau sebetulnya tan kehlok sedang gunakan iwakang di dadanya Untuk menyedot nafas Karena itu, pukulan tadi jatuh tanpa bersuara Seolah-olah mengenai segumpal kapas Karena sebenarnya, tinju itu belum kena pada sasarannya Kira-kira masih kurang setengah dim Ingin benar Taihou mendesakan kepalanya ke dada orang Namun bagaimana dia kerahkah tenaganya, tetap tak mampu Seakan-akan ada daya penolak yang hebat Saking herannya, dia kesima sampai beberapa saat Cukup tanya kehlok tertawa Muka Taihou merah padam Buru-buru dia tarik pulang kepalanya Kesudahan itu, membuat orang-orang tak habis mengerti Terang tadi pukulan Taihou mengenai Tapi mengapa seperti tak terjadi apa-apa Hanya bok chulun dan cheng tong yang mengetahuinya Kiranya, luwekang, tan, ke, lok, sudah mencapai kesempurnaannya Seluruh tulang-tulang tubuhnya dapat digerakkan dalam keadaan yang bagaimanapun juga Dia telah dapat menguasai sari pokok pelajaran Taikekun Hal itu membangkitkan rasa kagum bok chulun dan putrinya Juga si utusan itu pun kaget bukan kepalang Tan kehlok masih tersenyum-senyum kini di bagi lirannya Tanpa mengambil sikap, dia senaknya saja menyulurkan jotosannya Beluk dia gunakan apa yang dinamakan ilmu pukulan berat Benar Taihou tak merasa sakit di dadanya Tapi dia rasakan seperti ada tenaga dasyat mendorongnya ke belakang Tahu dia, selangkah saja mundur, dia dianggap kalah Kuat-kuat dia berusaha kerahkan tenaganya untuk menahan posisi kakinya Hingga seperti orang mendesak ke muka Tiba-tiba secepat melepas pukulannya tadi Secepat itu pula Tan kehlok tarik pulang tangannya Dalam keadaan begitu, sudah tentu Taihou menyorok ke muka Hendak dia menarik badannya, tapi tak kuasa Ketika Tan kehlok miringkan tubuhnya berkelit Maka terdengarlah suara benda berat jatuh Disusul dengan dibut tanah bertebaran Tubuh si raksasa Taihou meluncur jatuh ke muka Sesaat orang-orang sama terlongong-longong Tapi pada lain saat, segera terdengar tepuk tangan dan sorak-sorai yang gemuruh Kalau Tan kehlok dapat memukul si raksasa jatuh celentang, itu cukup mengherankan orang Tapi kini, bukan jatuh celentang melainkan jatuh tersungkur ke muka Hal itu tentu saja membuat gemper selasana penonton Si utusan buru-buru angkat bangun Taihou, muka siapa sudah berlumuran darah dan mengeluh kesakitan Ternyata dua buah giginya telah patah Melihat saudaranya terluka, Jihou, Samhou dan Suhou menggerung dan serempak menyerbutan kehlok Juga Taihou, setelah berkurang sakitnya, turut menyerang lagi Hal itu membuat kaget orang-orang UI Mereka sama maju membantu Keadaan menjadi gaduh Dalam kekalutan itu, tiba-tiba ada dua sosok bayangan melesat loncat melalui kepala rombongan orang-orang itu Dan saat itu, orang-orang tak melihat di mana adanya Tan kehlok dan Cengtong Juga keempat raksasa itu, dengan lenyapnya si anak muda, tertegun di tempatnya itu Mundur semua tiba-tiba terdengar seorang wanita memerintah Orang-orang cukup mengenal suara itu Mereka taat Telah kukatakan, kalian berempat boleh maju berbareng Nah, marilah Tan kehlok muncul kembali menghampiri keempat raksasa Yang pertama adalah Taihou yang segera menyerang ke arah kepala orang Kehlok gerakan tubuhnya melejit ke belakang lawan Dengan gerak pijong tui gua tutup jendela mendorong rembulan Dia dorong punggung Taihou Taihou terhuyung-huyung hampir menubruk Jihou Suhou gunakan sikutnya, menghantam pelipisan kehlok Siapa telah menyelundup ke bawah ketiak penyerangnya dan mengitiknya Suhou kaget kepitkan ketiaknya, meronta-ronta tertawa terbahak-bahak Tidak kira, sebesar raksasa itu orangnya, tapi penggeli tak tahan nyeri Semua orang tertawa melihat pertunjukan yang lucu itu Hai, kili dia lagi seru hiang-hiang kiong cu menjadi senang Tan Kehlok menurut Kembali dia ketik-ketik perut si raksasa, siapa karena geli sampai numprah berjongkok Sepasang tinjunnya menghantam ke sana kemari, namun secara membabi buta saja Awas, belakang tiba-tiba cengtong berseru Memang sebelumnya pun, Tan Kehlok sudah merasa ada samberan pukulan dari belakang Sekali njot, tubuhnya melambung ke atas Sudah tentu pukulan Jihou mengenai angin Berbareng itu, Suhou menyerang dengan kalap Jatuhnya tepat mengenai tinju Jihou tadi Tangan keduanya sama bergetar Keduanya pun masing-masing loncat ke belakang Menggerung-gerung seperti orang kebakaran jenggot Dengan geram, mereka memutar badan Menyerbu lagi dengan kalap Tan Kehlok gunakan pat kuai Yew Simciang Ilmu berkelahi secara loncat sana-sini Bagaikan kupu-kupu di antara sela-sela kembang Tan Kehlok melejat lejit dalam hujan pukulan delapan buah tinju Tak sekali dia sampai tersentuh tubuhnya Beberapa kali orang-orang UI itu menjadi kaget Apabila nampak tinju si raksasa hampir mengenai si anak muda Tapi setiap kali itu, mereka kecele Gerak si anak muda licin bagai belut Lama-lama orang-orang UI itu percaya Tak nanti si anak muda kena pukulan Malah pada lain saat, terdengar suara red yang panjang dan nyaring Kiranya baju Ji Hong tahu-tahu sudah robek Kembali orang-orang sama riuh tertawa Tahan, jangan berkelahi terus Tiba-tiba si utusan berseru Tapi keempat raksasa itu sudah seperti kemasukan setan Tak mungkin mereka mau berhenti Tai Hong tiba-tiba bersuit keras, terus melambung Seperti burung elang yang buas Dia menerjang si anak muda Berbareng itu, Ji Hong, Sam Hong dan Su Hong menyergap dari belakang Hendak mereka hadang si anak muda Andai kata dia mau lolos ke belakang Itulah care mereka kalau melakukan pemburuhan Karena tak dapat mengalahkan si anak muda Mereka gunakan care itu Orang-orang Ui yang menyaksikan menjadi kaget Lebih-lebih para wanitanya Belum-belum sudah sama menjerit Memang untuk menghindari terjangan Tai Hong Sedianya Tan Keho akan melejit ke belakang Tapi demi dari sinar api dilihatnya Tiga sosok bayangan sedang mengulur tangan dari sebelah belakang Dia tak jadi Begitu tangan Tai Hong tiba Dia cepat mendek ke bawah Kemudian sebat luar biasa Tiba-tiba dia tangkap pinggang si raksasa terus digentakan ke belakang Dan secepat si raksasa menyungkel Secepat itu pula Tangan Tan Keho menyambar kakinya lalu dilemparkan keras-keras Belum demikian hebat suaranya Ketika tubuh yang tinggi besar itu jatuh ke tanah Selakanya, raksasa ke satu itu Jatuhnya seng kepala di bawah Kakinya di atas Dan jatuhnya pun tepat masuk ke dalam sebuah lubang Kiranya lubang itu adalah bekas lubang dari pohon yang yang dicabut seakar-akarnya oleh Tai Hong tadi Karena pohon besar, lubangnya pun besar lagi dalam Kepala Tai Hong masuk sampai ke batas pinggang Sepasang kakinya di atas meronta-ronta Namun tak dapat dia keluar Suho, dengan menggerung keras, menerjang Tapi Tan Keho kembali melejit seperti main godak Tiba-tiba dia berhenti lari, melihat itu Suho cepat kirim sebuah tendangan ke arah dada Keho menggos ke samping, terus bergerak Tangan kanan menyambret celana, tangan kiri menerkam punggu Dengan meminjam tenaga tendangan tadi, dia ajunkan tubuh Suho ke atas Seperti melayang di udara, Suho berontak-rontak di atas, mulutnya menjerit-jerit, takutnya setengah mati Belum aneh, dia merasa jatuh di atas benda yang lunak Ketika dengan cepat dia bangun, ternyata tadi dia jatuh terduduk di atas bangkai ontak tadi Memang Tan Keho ingin orang merasakan apa yang diperbuatnya tadi Yang melempar ontak adalah Suho, dan kini dialah yang dilempar seperti ontak itu Sebenarnya, kekuatan Keho tak melebihi si raksasa Tapi mengapa dia dapat melempar si raksasa itu, ialah karena dia gunakan ilmu dua cel mengangkat ribuan kati Atau meminjam tenaga orang yang menyerangnya itu sendiri Sesaat Suho dilempar, Jiho dan Samho menubruk maju berbareng Jiho gunakan kepalanya untuk menyeruduk Sekali kena, pasti roboh Demikian pikirnya Sementara, Samho angkat kedua tangannya Maksudnya akan menabok kepala lawan Tan Keho tinggal tenang Begitu kedua serangan datang, tiba-tiba dia njot tubuhnya, melayang miring Karena baru pada jarak yang sangat dekat dan menghindar Karuan saja kedua raksasa itu tak keburu tarik pulang tangannya masing-masing Akibatnya, kepala Jiho menyeruduk perut Samho Sedang sepasang tangan Samho menghantam tumbung Jiho dua-duanya roboh Selagi macu keduanya masih berkunang-kunang Tan Keho loncat menghampiri Rambut kedua raksasa itu diikat satu sama lain Kemudian dia balik ke samping hiang-hiang kongcu Saking gelinya, si jelita sampai merasa kaku perutnya Juga orang-orang Ui sama bergelak-gelak Suho yang hanya dilempar ke atas punggung onta Cepat bangun untuk menolong Taiho dari dalam lubang Lucu adalah Jiho dan Samho Tak tahu kalau rambutnya Diikat, keduanya meronta-ronta dan bergulung-gulung di tanah Buru-buru si utusan maju menolongnya Tapi karena meronta-ronta, rambut itu menjadi kencang ikatannya Sampai sekian lama baru si utusan dapat membukanya Keempat raksasa itu mengawasi orang muda lawannya itu dengan melongo Tidak mereka mendongkol lagi, tapi merasa kagum Kiranya mereka berempat itu berhati polos dan jujur Toa Hou pertama-tama yang maju, seraya unjukkan jempol Kau sungguh hebat, aku Toa Hou kagum padamu Habis mengucap, dia berlutut memberi hormat Ketiga adiknya pun mengikuti perbuatannya Buru-buru Tan Keho berlutut membalas hormat Dia puas akan sikap yang polos dari keempat raksasa itu Setelah bangun, Tan Keho katurkan maaf Girang hati keempat orang itu Sekonyong-konyong, Su Hou lari memanggul bangkai onta Sementara Sam Hou menuntun empat ekor kuda mereka ke muka Bok Chulun Katanya, ontamu telah kumatikan Maaf, empat kuda kami ini untuk penggantinya Tapi Bok Chulun menolak penggantian itu Ayo, kita pulang serusi utusan seperti semut di atas kuali panas Dia cemplak kudanya Namun masih penasaran dan bertanya pula pada Hiang-Hiang Kiong Chu Apakah kau berani pergi sungguh-sungguh baik? Sekarang juga aku akan ke markasmu Sahut Hiang-Hiang terus minta ayahnya terimakan surat balasannya Bok Chulun berayal Menurut aturan, urusan ketentaraan ada tanggung jawab orang laki-laki Tapi karena utusan Buan itu sengaja membuat panas hati agar Hiang-Hiang mau pergi Maka untuk menutupi muka bangsanya, Bok Chulun menggapetan kehlok Dengan digandeng tangannya, dia ajak si anak Mudah masuk ke dalam perkemahannya Sementara Ceng Tong dan Hiang-Hiang mengikuti dari belakang Tan Cong To Chu, angin manakah yang meniup kau kemari seru Bok Chulun Seraya memeluk ketua Hang Hwa Hwa itu Ketika akan ke Tian San, aku mendengar kabar penting, maka buru-buru akanku sampaikan kemari Di tengah jalanku berjumpa dengan Ji Sio Chia, jawab kehlok Mendengar seng ayah membahasakan Cong To Chu pada pemuda itu, Hiang-Hiang Kiong Chu melongo Ah, harap kau maafkan Ada sesuatu hal yang belum ku beritahukan padamu Aku ini sebenarnya orang Han, buru-buru kehlok menerangkan pada putri cantik itu Ya, Tan Cong To Chu ini adalah cuan penolong dari rakyat kita Dialah yang bantu merampaskan pulang kitab suci kita Dialah yang menolong jiwa cicimu Dan dialah pula yang membakar ransum Tiau Hwi Sehingga kita dapat menahan serangan tentara Boan Berbicara tentang kebaikannya, sungguh tak habis-habisnya Menambai Bok Chulun Tan Kehlok merendah untuk puji-pujian itu Ha, dengan tak mengatakan dirimu yang sebenarnya itu Kau tak mau tonjolkan budi kebaikanmu itu Sudah tentu tak pantasku sesalkan kau, Hiang-Hiang tertawa Utusan pihak Boan itu keliwat sombong Beruntung Cong To Chu dapat memberi pelajaran padanya Oh, ya, bagaimana pendapatmu, Cong To Chu Tentang undangannya kepada asri itu tanya Bok Chulun Tan Kehlok Anggap itu urusan besar dari kaum UI Tak pantas dia turut campur Hanya cukup kalau dia bantu sekuat-kuatnya saja Aku baru datang dari tempat jauh, sangat asing dengan keadaan di sini Kalau Bok Lang Hiong anggap harus pergi, aku bersedia mengantarkannya Kalau tidak, kita bisa cari lain daya lagi Hiang-Hiang Kiong Chu yang muda usia dan nampaknya sangat lemah lembut itu Ternyata bisa juga bersikap keras Ayah, untuk kepentingan rakyat tiap hari kau dan Cici memeras otak Dan masih pula mengadu jiwa di medan perang Aku sesalkan diriku yang tak berverguna ini Tak dapat membantu apa-apa Kalau kini aku menjadi utusan, kiranya lebih dari pantas Kalau tidak pergi, kan nanti kita dicertawai mereka kata Hiang-Hiang Moai-Moai, aku khawatir pihak Moan akan menyulitkan dirimu kata Ceng Tau Tapi kau sendiri setiap hari keluar perang, tidakkah itu berbahaya? Kalau aku satu kali saja menempuh bahaya, rasanya tak mengapalah Dia cukup liai, hatiku tenang pergi bersamanya Cici, sedikitpun aku tak takut ujar Hiang-Hiang Melihat seng adik begitu mesra rasa kasihnya kepada Tan Kehlok Gundahlah hati Ceng Tong Baik, ayah, biarlah dia pergi, katanya kemudian Baik, Cong Tocu Anakku tolong titip, akhirnya Bok Culun berkata Tan Kehlok merah mukanya Sepasang macel yang laksana kaca benihnya dari Hiang-Hiang Bermain ke arah Kehlok Sebaliknya, Ceng Tong buru-buru melengus Bok Culun siapkan surat balasan Dalam surat itu hanya tertulis delapan buah kata-kata menentang kelaliman Sedia berperang Allah tentu membantu kita Tah Kehlok setuju sekali dengan bunyi balasan itu Ringkas tegas Surat itu diserahkan pada Hiang-Hiang Bok Culun mencium dahinya dan memberi doa Muai Muai, semoga Allah menyertaimu Lekaslah kembali lagi, kata Ceng Tong Keempat orang itu keluar lagi dari perkemahannya Bok Culun perintahkan membuka perjamuan untuk utusan buahan beserta pengikutnya Sehabis itu, seorang serdadu membawakan kuda untuk Hiang-Hiang Kiong Chu dan Tan Kehlok Sesaat kemudian, dengan diiringi bunyi musik dan tepuk tangan riuh Maka bertolaklah si utusan dengan keempat pengawalnya Hiang-Hiang dan Tan Kehlok mengikut dari belakang Ceng Tong mengantarkan bayangan ketujuh orang itu dengan pandangan yang sukar dijajaki artinya Ceng Ji, adikmu sungguh berani, kata Seng Ayah Ceng Tong anggukan kepala Tiba-tiba ia tutup mukanya dengan kedua tangan Lalu lari masuk ke dalam perkemahan Melihat itu, diam-diam Bok Culun menghela nafas Diceritakan setelah berjalan setengah malam Waktu fajar, sampailah Hiang-Hiang dan Tan Kehlok ke markas Ceng Si utusan persilakan kedua anak muda itu beristirahat di sebuah kemah Karena ada akan menghadap pada Tiao Chiang Kun Si Ao Chiang telah menyerahkan surat Ayu Chiang Kun pada kepala suku Ui Mereka sangat biadab tidak mau menakluk Malah kini mengiring orang untuk menyampaikan balasan Kata si utusan ketika menghadap Tiao Hwei Tiao Hwei perdengarkan suara di hidung Hektometer, mereka belum insyap kematiannya Segera dia perintah untuk mengadakan persidangan Begitu terompet dibunyikan Maka bersiaplah semua Congpeng, Hu Chiang, Som Chiang dan Suu Kti menghadap Tiao Hwei Pertama, diundang masuk pembesar pasukan Gilim Kun yang datang membawa firman Baginda Kemudian dia titahkan seribu pasukan Tiatka, baju besi, berbaris menjadi dua lari Masing-masing siap dengan senjata lengkap Sehingga suasana dalam markas besar itu kelihatan garang sekali Setelah itu, baru disuruhnya utusan Ui menghadap Diiring oleh orang yang dikasihinya, Hiang Hiang Kiong Chu berjalan masuk di antara dua lapisan pagar golok Ia tersenyum-senyum, tak takut Bahkan utusan pihak Ui adalah sepasang orang muda yang kemarin melalui barisannya Telah membuat heran semua anak buah tentara Ceng itu Langsung tiba di hadapan Tiao Hwei, Hiang Hiang Kiong Chu memberi hormat Lalu menyerahkan surat balasan dari ayahnya Seorang pengawal maju menyambuti Tapi begitu dekat, hidungnya segera membawai bebawan yang luar biasa harumnya Segera dia tundukkan kepala, tak berani memandang ke muka Ketika mengulurkan tangan akan menyambutinya Matanya segera menjadi pudar demi melihat kulit tangan yang bening laksana batu giyok putih Dan jari-jari yang bagaikan bulu landak itu Hatinya berguncang keras, tanpa merasa, dia termangu-mangu seperti terpaku Bawa kemari bentak Tiao Hwei dengan keras Seperti diguyur air dingin, pengawal itu gelagapan, hampir-hampir saja mau terpeleset jatuh Hiang Hiang segera kasihkan surat itu ke dalam tangan si pengawal, sembari unjuk senyuman Kembali orang itu terlongong memandangnya Hiang Hiang menunjuk ke arah Tiao Hwei, kemudian mendorong pelahan-lahan pengawal itu Setelah itu, barulah si pengawal membawa surat kepada ciangkunnya Melihat tingkah orangnya itu, Tiao Hwei marah sekali Seret dia keluar, potong lehernya bentaknya keras-keras Beberapa perwira maju menyeratnya keluar Pada lain saat mereka masuk mengaturkan sebuah nampan yang terisi kepala si pengawal tadi Panjang kepala itu di atas tiang perintah Tiao Hwei Hiang Hiang Kiong Chu anggap, karena dialah maka si pengawal dihukum mati Maka ketika perwira itu akan membawa keluar nampan, buru-buru Hiang Hiang menyambutinya Dipandangnya kepala pengawal yang bernasib malang itu Beberapa butir air mati menetes surun di atasnya Suasana yang merawankan itu, mempengaruhi sidang itu Banyak sekali perwira-perwira yang kesungsam Asal kepalaku disiram air matanya, rasanya rela aku binasa, pikir mereka Tiao Hwei makin gusar Akan dia damprat perwira-perwira yang telah runtuh imannya itu Tapi baru dia akan membuka mulut Tiba-tiba kedengaran si perwira yang menabas leher si pengawal itu Berseru keras-keras, aku bersalah, keliru Membunuh Sudahlah, jangan menangis Kata-kata itu ditujukan untuk menghibur si jelita Malah tidak hanya kata-kata saja Karena pada saat itu, perwira tersebut Cabut geloloknya untuk terus disabutkan ke lehernya sendiri Seketika itu, dia roboh tak bernyawa Suasana makin gempar Hiang-hiang kiong cu makin bersedih Ah, anak ini masih suka menangis Tak suruh menjadi utusan Kata ke hok dalam hati Lalu dielus-elusnya dan dihiburnya Sebagai panglima perang, Tiao Hwei berhati besi Tapi dia sendiri heran, mengapa dia pun terharu mendengar tangis nona itu Lekas dia perintahkan supaya kedua korban itu dikubur baik-baik Ketika membaca surat bok chulun yang berisi delapan buah kata-kata itu Dia perdengarkan suara hidung Katanya kemudian Baik, lusa kita adakan pertempuran yang menentukan Sekarang kamu berdua boleh pulang Tiba-tiba pembesar yang membawa Firman Kaisar tadi menyelak Tiao Taijin Yang dimaukan bagi Nah mungkin anak perempuan ini Kata-kata itu diucapkan dengan pelahan sekali Tapi bagi telinga seorang yang mempunyai kepandayan tinggi Terdengar jelas Perhatian Tan Kehwe hanya ditumpahkan pada Hiang-Hiang Kiong Chu Makanya sedari tadi Dia tak perhatikan semua orang yang hadir di situ Mendengar nada suara orang tadi Dia merasa seperti sudah kenal Segera diadongakan kepala Hatinya terkesiap Pembesar tersebut bukan lain adalah Tio Tiao Chong Kebalikannya, Tio Chong pun segera mengenalinya Dia heran, mengapa pemimpin Hang Hwa-Hiang itu mengenakan pakaian orang UI Dua-duanya saling pandang Masing-masing tak menyangka kalau bakal berjumpa dalam keadaan seperti itu Tan Kehwe cepat-cepat tarik tangan Hiang-Hiang untuk diajak keluar Tapi Tio Chong sudah mendahului berbangkit Belum lagi orangnya datang Angin pukulannya sudah menyambar Dengan tangan kiri memegang pinggang si Nona Tangan kanan ketua Hang Hwa-Hiang dikibaskan untuk menangkis Sedang kakinya tak berhenti melangkah keluar Tio Chong bergerak cepat Sebab sekali dia sudah memburu keluar juga Terhadap Hiang-Hiang Kiong Chu Semua perwira sama kepincut Terang tadi Seng Chiang Kun sudah suruh kedua utusan itu berlalu Mengapa kini pembesar Gilim Kun akan Menghadangnya Dengan anggapan itu Tak seorang pun dari perwira-perwira itu mau membantunya Sembari memegang si Nona Kehwe cepatkan langkahnya Ketika hanya tinggal dua langkah dari tempat kudanya Tiba-tiba Tio Chong sudah berada di muka situ Tan Chong Hiho Chu Beruntung kita berjumpa di sini Katanya sambil tertawa dingin Kehwe terkejut Diam-diam dia siapkan enam buah biji catur Dengan tempukan boantian hoai hujan dicurahkan dari langit Dia lontarkan ke enam biji catur itu ke arah kepala Dada dan kaki orang Masing-masing pada jalan darah Akanku hadang dia Lekas kau kaburkan kudamu dulu Kehwe bisik-bisik pada Hiang-Hiang Tidak Tunggu sampai kau sudah robohkan dia Kita pergi bersama Sahut Kiong Ju itu Sudah tak sempat lagi Kehwe hendak memberitahukan si Nona Bagaimana lihainya orang Siti itu Yang nyata saja Semua biji catur tadi Satupun tak ada yang mengenainya Segera dia pandang si Nona Terus dinaikan ke atas kuda Segera Tio Chong menguber terus menghantam Kehwe tak mau terlibat dalam pertempuran Sebat luar biasa Dia menyusup ke bawah perut kuda putihnya Tio Chong tarik pulang tenaga pukulannya Dari memukul Dia berganti memegang badan kuda Dan ayunkan kaki menendang lawan Saat itu Kehwe sedang berada di bawah perut kuda Untuk berputar menangkis Terang tak leluasa Sedang tendangan Tio Chong itu Secepat kilat datangnya Dia gugup Tapi justru karena itu Timbulah pikirannya dengan tiba-tiba Segera dia angkat perut kuda itu Karena kaget Kuda itu menyepak ke belakang Untuk menghindari Terpaksa Tio Chong Loncat mundur Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Tan Kehlok Siapa terus loncat ke atas kuda Dan berseru pada Hiang-Hiang Lekas kabur Hiang-Hiang Kiong Chu menurut Jutteru ia hendak ke perak kudanya Tiba-tiba Tio Chong sudah melesat ke arah si Nona Kehlok terkejut Dia njot panyatan kuda Tubuhnya mencelat ke atas Ketika itu justru tepat pada saat Tio Chong juga njot tubuhnya ke muka Keduanya kini akan berbenturan di udara Tau kehlok bahwa kepandayanya kalah dengan musuh Benturan itu Tentu merugikan dirinya Maka cepat dia cabut badi-badi pemberian cengtong Terus ditusukannya Tampak orang akan mengadu jiwa Tio Chong tak mau melayani Dan hanya gunakan tangan kiri Untuk menangkap lengan orang yang memegang badi-badi itu Dalam keadaan itulah keduanya kini sama-sama jatuh ke bawah Tio Chong mengirim pukulan dengan tangan kanan Tapi dengan gunakan ilmu istimewa dari gurunya Yang disebut balikan lengan mengait rantai Tan kehlok berhasil menangkap tangan kanan lawan Demikianlah keduanya seperti orang bergumul Saling mencengkeram Siapa lemah tentu termakan badi-badi Juga saat itu Tio Hwi telah perintah melakukan penangkapan Dan kawanan perwira pun sudah keluar memburu Hanya keempat raksasa persaudaran Holung yang mempunyai pikiran lain Sewaktu kita kesana Mereka bersikap baik dan sungkan Tapi kini mereka kemari Mengapa sihat kita tidak mau unjuk kesungkanan pikir mereka Nyata meresap sekali rasa kagum keempat raksasa itu Terhadap tan kehlok Tanpa bersepakat dulu Mereka lari menghampiri Ah, naasku tiba mengeluh kehlok Dia kira Keempat orang itu pasti akan menangkapnya Di luar dugaan Keempat raksasa itu menyikap Tio Hwi Pergilah lekas seru mereka Silat Tio Hwi memang tinggi Ini tak perlu disangsikan Tapi saat itu dia sedang adu tenaga dengan seorang jago sebagai tan kehlok Jadi dia harus kerahkan seluruh lewekangnya Maka begitu direjeng oleh keempat raksasa Dia tak berdaya menangkis atau menghindar lagi Dan disikap dengan tenaga ribuan kati itu Betul-betul dia tak dapat berkutik lagi Kalau detik ini ku habisi jiwamu Bukan lakunya seorang Tai Tiang Hu, gentleman Nah, kuampuni lagi sekali Seru kehlok dengan loncat menyingkir Terus naik ke atas kuda Tio Chong tak dapat berbuat apa-apa Kecuali mengawasi kedua orang muda itu dengan meti melotot Kuda kedua orang muda itu luar biasa pesatnya Sekejap saja, mereka telah melalui pos penjagaan Maka ketika pasukan Cheng yang dititahkan Tio Hwi mengejar Mereka berdua sudah jauh Mengalami pertempuran tadi Nampaknya kehlok capek sekali Maka tak berapa lama kemudian Dia merasa tak kuat lagi Melihat orang yang dikasihi dalam keadaan demikian Capek dan tangannya matang biru Hiang-hiang ibah hatinya Mereka tak nanti dapat mengejar kita Baik kita beristirahat dulu Katanya Kehlok menurut Tapi begitu turun Saking kepayahan Dia segera roboh Napasnya memburu Hiang-hiang pakai susu Kambing untuk membasu luka-luka di tangan si anak muda Begitulah setelah mengasal sebentar Keduanya akan meneruskan perjalanannya lagi Tiba-tiba dari arah belakang Terdengar derap kuda mencongklang datang Riuh gemuruh pekek para penunggangnya Yang diduga ada berpuluh orang Saking gugupnya Hiang-hiang tak sempat menyimpan kantong susunya Loncat ke atas kuda Terus mencongklang keras-keras Bersiar siur deru anak panah menyambar Tapi dengan tangkasnya Tan Kehlok dapat menyanggapi dan menolaknya Karena perhatiannya ditumpahkan ke arah serangan anak panah Agak terhambat Kehlok melarikan kudanya Lama-lama dia pun merasa capek lagi Justru pada saat itu Dari arah muka tampak debu mengepul Lagi-lagi muncul sebuah pasukan berkuda Kehlok mengeluh Dia kempitkan kedua kakinya keras-keras Dan berlarilah kuda putih secepat anak panah Sekejap saja dia sudah dapat menyusul Hiang-hiang kiong cu Ikut aku menerobos serunya Kuda putih kembali melesat ke muka Ketika dekat dengan pasukan berkuda di muka Ternyata mereka hanya terdiri dari tujuh atau delapan orang saja Diam-diam Tan Kehlok girang dalam hatinya Dia tahan lesnya Menunggu si nona Setiba si nona di situ Rombongan berkuda dari arah muka itu pun sudah mendekati Tan Kehlok keluarkan bandringan mutiara Terus akan menerjang ke muka Tiba-tiba salah seorang dari mereka Yang berjalan paling depan loncat turun dari kudanya Dan berseru keras Cong tocu dalam kepulan debu yang tebal Tampak orang itu bersenjata sepasang kampak Sedang orangnya sendiri bertubuh keit dan bungku Girang Tan Kehlok tak terhingga Ciyang Sipko, lekas kemarilah belum habis suara ucapan itu berkomandang Kembali terdengar suara anak panah pasukan Ceng yang mengejar tadi Meneru-deru Ciyang Cin dengan tangkas loncat ke atas kudanya Ada pasukan musuh mengejar aku dari sebelah belakang Kau tolongi tahan mereka serutan kehlok Sambil mengia, si bongkok ke perak kudanya Baru dia sampai ke dekat Cong tocu-nya Kembali ada seorang penunggang kuda lari ke muka Terus mengamuk ke dalam barisan Ceng Seperti lakunya banteng terluka Orang itu mengamuk dengan hebatnya Dia bukan lain i alah kiu bengkim pacui jun hawa Keheranan Tan Kehlok makin menjadi Malah dilihatnya Bun Tai Lei, Nel Ping, Tian Hang dan istrinya Memburu datang Cong tocu, kau baik-baik saja kah tegur orang-orang hang hawa A.H.W.E. itu ketika lalu di sisi ketuanya Tapi mereka tak berhenti dan terus menerjang ke dalam pasukan Ceng Pada lain saat, muncullah Sim Lai Dia bergegas-gegas turun dari kudanya dan menjurah kepada Tan Kehlok Sao ya, kita sudah datang Tapi mengapa Wikyuko pun kemari Belum pertanyaan itu terjawab Kembali ada seorang penunggang kuda lari di sisi Tan Kehlok Terus menyerbu ke arah pasukan Ceng Orang itu berpakaian warna kelabu Mukanya dikerudungi Yang menarik perhatian, kepalanya gundul Memegang sebatang Kim Tiok Hi, bukankah Sip Sute Tegur Tan Kehlok? Kau baik-baik, Chong Tochoo tanya orang itu dari kejauhan Pada saat Hwasyo itu yang, bukan lain haitong adanya Menyerbu datang, Bun Tai Lai dan kawan-kawannya Sudah dapat memukul mundur pasukan perintis dari barisan Ceng Tapi sekonyong-konyong dari arah belakang Tampak debu mengepul Kembali sebuah pasukan musuh yang besar datang Buru-buru Bun Tai Lai dan kawan-kawannya balik ke tempat ketuanya Ke arah mana kita harus lari tanya Bun Tai Lai Tau kehlok bahwa puluhan ribu tentara berkuda musuh sedang mendatangi dengan dasyatnya Dan tahu pula dia, bahwa induk pasukan tentara UI berada di sebelah barat Kalau dia pun lari ke barat, dikhawatirkan pihak UI belum siap Tentu akan menderita kekalahan Karenanya, dia ambil putusan lari ke sebelah selatan Kira-kira beberapa hari jauhnya, musuh masih memburu Hal itu tak membuat cemas mereka, karena yakin bahwa kuda tunggangannya itu semua adalah kuda yang baik Karenanya, makin lama jarak mereka pun makin jauh dengan pengejarnya Hanya saja, padang pasir adalah sebuah tempat yang lepas bebas Tak ada pepuhunannya, jadi mereka masih tetap dapat dilihat oleh musuh Diam-diam Tan Kehlok menertawakan Tiaung Hwi yang sudah kerahkan pasukannya untuk mengejar dia Suatu hal yang tak berarti Tapi sekilas dia teringat akan kata-kata Tiaung Chong kepada jeneral itu Mungkin inilah wanita yang dikehendaki oleh baginda Tengah dia merenung begitu, tiba-tiba ada pula sepasukan musuh yang muncul dari sebelah selatan Hal ini membuat terkejut rombongan Hang Hwa Hwa itu Mereka hentikan kudanya Segera bikin lubang perlindungan Malam baru kita boleh berjalan lagi, kata Tian Hong Semua orang bekerja segera Ada yang pakai senjata, ada pula yang gunakan tangannya untuk membuat sebuah lubang Selesai itu, Nelping minta Hiang-Hiyang segera bersembunyi lebih dulu Tapi karena Hiang-Hiyang tak mengerti bahasa Han, dia hanya tersenyum saja Saat itu hujan anak panah mulai turun Nelping cepat-cepat memondong Hiang-Hiyang untuk diajak masuk ke dalam lubang Baru kemudian orang-orang lain menyusulnya Segera Bun Tai Lei, Chiang Chin, Tian Hong dan Hai Tong menyambit kembali panah-panah musuh itu Hingga beberapa perwira Cheng, segera roboh Kalau Bun Tai Lei, Tian Hong dan Hai Tong adalah ahli-ahli melepas panah yang gapah Adalah tidak demikian dengan si Bongkok Beberapa kali anak panah dilepaskan, tapi satu pun tak ada yang mengenai Karena jengkelnya, dia lempar busurnya, loncat ke atas terus mengamuk dengan sepasang kampaknya Melihat itu Chiuki buru-buru menyambretnya Kau mau antar kematian Luting tersenyum puas Kini nyata Chiuki sudah berubah Dapat ia melupakan permusuhannya lama dengan si Bongkok Diam-diam dia puji Tian Hong yang dapat mendidik istrinya itu Tapi saking gelinya, Luting sampai tertawa Bukankah perkataanku tadi benar tanya Chiuki melirik ke arah Luting? Ya, ya, sahut Luting dengan tertawa Jun Hwa A pungut busur yang dilemparkan Tian Chin tadi Dan di lain saat dia berhasil merobohkan enam orang lagi Xin He bertepuk memujinya Selagi begitu, serombongan pasukan Cheng menyerbu ke arah lubang persembunyian orang-orang Hong Hwa A Hwa itu Sekali tangan Bun Tai Lei bergerak Pat Hong, pemimpin, rombongan pasukan itu terjung keleroboh Melihat itu, anak buahnya sama ketakutan dan lari menyingkir Ya, memang pasukan pengejar itu telah dapat tersapu mundur Tapi dari empat penjuru, tampak ribuan tentara berkuda yang rapat seperti pagar Dan sesaat kemudian, anak panah turun sebagai hujan lebat Dengan memutar kampak, Chiang Chin berusaha untuk menyingkirkan Lubang ini cukup dalam, ayo kita gali pinggirnya, seru Tian Hong Lapisan tanah di padang pasir, yang atas adalah pasir Tapi kalau sudah dikeruk kira-kira tujuh atau delapan meter Bisa terdapat tanahnya yang keras Tan Kehlok, Nelping, Chiuki, Sim Tai dan Hiyang-hi yang serempak bekerja Tanah-tanah itu, dijajar di sekeliling lubang itu Diperuntukkan dinding penahan panah Kini legalah hati mereka, karena yakin panah musuh tak nanti dapat mengenainya Hanya tunggu setelah malam hari, mereka akan menerobos keluar Selama itu, dua kali sudah kelompok-kelompok pasukan Chiang Coba mendekati tempat mereka, tapi dapat dihajar oleh Bun Tai Lei Lomcat ke atas, si bongkok terus memutar kampaknya, diikuti oleh Sim Lai Anak itu berhasil mengambil beberapa buah busur dan sebongkok besar Anak panah dari mayat-mayat serda du Chiang yang terhampar di sekitar situ Pada saat itu, Tan Kehlok baru sempat memperkenalkan Hiyang-hi yang Tiong Chu pada sekalian saudaranya Orang-orang sama kagum atas kecantikan yang tiada taranya dari adik Hwe Ceng Tong itu Sayangnya, gadis itu tak mengerti bahasa Han, jadi tak dapat diajak bercakap-cakap Terutama Luting lekas benar merasa suka Seketika itu juga, dia ajarkan bahasa Han pada si Nona Ternyata Hiyang-hiyang itu berotak cerdas, dalam waktu yang singkat Ia telah dapat menguasai beberapa patah kata-kata bahasa Han Setelah mengasuh cukup lama, Kehlok merasa segar kembali Diam-diam dia mengalem kelihayan Chiang Tong Karena hanya sebentar saja saling dorong mengadul Wakang dengannya Ternyata dia merasa kecapaan, sehingga rasanya tangan tak dapat digerakkan untuk menggunakan busur Wikiluko, mengapa kau pun datang kemari? Tanyanya kemudian Jun Hwe Alonca turun ke dalam lubang Apakah semangatmu sudah baik kembali, Chong Teh Chu? Dapatkah ku beritahukan sekarang? Yang tanyanya Kehlok meniakan Maka lebih dulu Jun Hwe Alonca berseru keras-keras kepada orang-orang yang berada di atas Yakni, Bun Tai Lei, Chiang Chin, Hai Tong dan Sim Hai Supaya tetap waspada akan serbuan musuh Setelah itu baru dia mulai menutur Setelah kau tugaskan aku bersama Cap Jite Kepak Hia untuk mengawasi gerak-gerik sihat kerajaan Ternyata di sana tak terjadi suatu apa Pada hari ketiga, kita kebetulan melihat Xiao Chong bersama Su Hengnya Ma Chin Tot yang berjalan lewat Orang Siti itu sudah kita serahkan ke dalam pengurusan Su Hengnya Tapi mengapa dia bisa keluar lagi? Kiranya dia pergi ke Pak Hia, kata Tan Kehlok Apakah kau berjumpa dengan dia di sini, Chong Teh Chu tanya Tian Hong? Tadi baru saja aku berhantam dengan dia Memang lihai dia, kata Kehlok Terima kasih telah menonton!